Selamat menikmati Dan yang ketiga adalah perkembangan dan penanganan perkara satelit di doktorat perlindakan pada jam fit mil Dan nanti keduanya saya yang rekombin, satu, direkomplen oleh Pak Firda Di sebelah tangan saya saya perkenalkan dulu ada jadwal perlindakan dengan teman-teman dari Kusum Kenapa ada? Karena perkara ini berkaitan penyaksitas Pertama, saya rilis perkara mengenai perkembangan penanganan perkara hamrak Hari ini, Rabu tanggal 15 Juni 2002 Peruntuk umum pada doktor pelanggaran hamrak yang sama muda tindak-tindak khusus Sedang melaksanakan pelimpahan bekas perkara Atas nama kedakwa IS dalam perkara doktoran pelanggaran ham yang merat dalam peristiwa kanyain di Provinsi Papua tahun 2014 Ke pengadilan hak sasi manusia pada pengadilan negeri kelas 1A khusus Makassar Dan sudah ditunjuk juga 34 penuntut umum Itu saja untuk kita 16 hari Dimana kasus posisinya secara singkat saya sampaikan bahwa peristiwa pelanggaran hamrak terjadi karena tidak adanya pengendalian yang efektif dari komando militer yang secara dayuru dan de facto berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya Serta tidak mencegah atau menentikan perbuatan pasukannya dan juga tidak menyerahkan melakunya kepada pejabat yang beronan Untuk itu dilakukan pendidikan-pendidikan dan sekarang dilakukan penumpukan Dan pada hari ini dilakukan pelimpahan perkara dan dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah dilakukan persidangan Jadi bahwa pelimpahan perkara bekas pakaraku Bersama surat pelimpahan perkara acara pemirsaan biasa Nomor B08-F35-MA.2-06-2022 tanggal 9 Juni 2022 Dengan nomor REK perkara BDS01-PEL-HAM-BRAT-PANIAI-05-2022 Nomor REK bukti RB01-HAM-BRAT-PANIAI-0522 Dimana surat dakwaan disusun secara kumulatif yakni Kesatu melanggar pasal 42 ayat 1 kurup A dan B JIS pasal 7 kurup B pasal 9 kurup A pasal edat 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak sasi manusia Dan dakwaan kedua melanggar pasal 42 ayat 1 kurup A dan B JIS pasal 7 kurup B pasal 9 kurup A pasal 40 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak sasi manusia Ini untuk perkara hak Saya lanjutkan untuk perkara kedua yaitu perkembangan pertanian baru di Direkturat Penyidikan Yaitu perkara dugaan pidana pembelian bidang tanah Yang dilakukan oleh PT Adi Persada Yaitu Adi Persada adalah anak perusahaan Adi Pt Adi Karya Yang dilakukan oleh PT Adi Persero Persada Realty pada tahun 2012 sampai dengan 2013 naik ke tahap penyidikan Tim Jaksa Penyidik pada Direkturat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tidak pidana khusus resmi Meraikan status penanganan kasus juga tidak pidana khusus Pembelian bidang tanah yang dilakukan oleh PT Adi Persada Realty pada tahun 2012 sampai dengan 2013 naik ke tahap penyidikan Pada Senin Juni 2022 berdasarkan surat perintah penyidikan Direkturat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tidak Pindana khusus nomor PIN 35 Garing F2 Garing F2 Garing F2 Garing F06 Garing 2022 tanggal 6 Juni 2022 Dari hasil kegiatan penyidikan maka peristiwa pidana dapat diguraikan kasus posisi seperti berikut Jadi pada tahun 2012 PT Adi Persada Realty yang merupakan anak perusahaan PT Adi Karya UMN Melakukan pembelian tanah dari PT Cahaya di Jemberlang Di daerah Kelurahan Limu, Kecamatan Limu, Kelurahan Cidere, Kecamatan Cidere, Kota Depok Dengan luas tanah kurang lebih 2.000 meter persegi atau 20 hektare Yang pembangunan perumahan atau kapmen yang diperuntukkan pembangunan perumahan dan kapmen PT Adi Persada Realty membeli bidang tanah yang tidak memiliki akses ke jalan umum Harus melewati tanah milik PT Kewang Muta Dalam penguasaan fisik dari masyarakat setempat selain itu Berdasarkan data dari beberapa tanahan Kota Depok terdapat bagian tanah yang tercatat Dengan sertifikat S.A.M. Kota PT Megaburitan S.A.M. 4647 S.A.M. 7.0.5 PT Adi Persada Realty PT APR Telah melakukan pembayaran kepada PT Cahaya Inti Cemerlang melalui rekening monotaris Yang diteruskan dengan rekening pribadi fitur utama Dan fitur keuangan PT Cahaya Inti Cemerlang Dan dana operasional Itu sudah dibayarkan sebenarnya Terhadap pembayaran tersebut PT Adi Persada Realty baru memperoleh tanah Sebagai mana dalam sertifikat HGB Nomor 5316 Ada setelah PT APR Seluas 12.595 meter persegi Atau 1,2 hektare Dari 2 hektare Jadi dia memperoleh 20 hektare Baru dia menerima 1,2 hektare Jadi sisanya Sebajak 18,8 hektare Masih dalam penguasaan orang lain Ternyata ini tanah Bukan orang dibundi Jadi tanahnya ini masih dikuasa orang lain Ini tanahnya bermasalah ini Jadi itu aja ini Ini baru penyelesaian umum Jadi belum ada pengeliharaan Belum ada penetaman persangka Kursus PT Adi Karya Dan kerugiannya Masih dalam tahap Apa namanya Persultasi dalam teman-teman BPKP Nah ikhlas ini sampai puluhan miliar Selanjutnya Untuk yang ketiga Pak Dirdak sudah siap? Siap Sudah siap ya Bungu Pak Dirdak Ini pertanyaan nanti setelah acara ini Terima kasih Sebelum saya menyampaikan tentang Jawab tersantang Peskara korupsi satelit Lebih dahulu saya akan bergerak Jadi secara sinta saja Saya bergerak jatuh Dekatasi hari-hari adalah Seperti itu Penindahan Pada jaksa Penindah Bidang-bidang Setelah melalui proses Kenjiran Mau lebih Ambil jalan-telah Tuhan Apkat dibalas Sampai hari ini Kita akan menyampaikan Berkata dengan Dengan pengetahuan Tentang siapa saja Yang bertanggungjawab Dalam hal Pengadaan Atom bubun penyewaan Satelit Yang dilaksanakan Oleh teman-teman Penetapan Persangka Berkata konentitas Dan tindak Pindahan korupsi Proyek Pengadaan satelit Slot Orbit 1 Terima kasih. 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 1.782.789 rupiah. Sebelah lagi. Total kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para tersangka yang telah saya sebutkan di atas tadi adalah Rp. 579.782.789 rupiah. Perbuatan para tersangka tersebut diduga melanggar. Pasal 2 ayat 1 yuntuk pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1939 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, pasal 3 yuntuk pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian berkapan pesan kepada Rp. Berkapan pesan kepada Rp.